Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung. Semoga subscribers Radar Petarung selalu dalam keadaan yang sehat dan bugar ya. Untuk mendapatkan kondisi yang selalu prima, pola hidup harus tetap terjaga, termasuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, menerima asupan cairan yang cukup, menjaga jam tidur, dan tentunya tetap berolahraga. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Eits, sebelum mulai, intro dulu bosku. Semua petarung yang saat ini menjadi idola kita, dengan segudang prestasi dan pencapaian, pastinya tak lepas dari dedikasi yang sangat tinggi. Mulai dari intensitas latihan yang tinggi, pengaturan nutrisi yang ketat, dan faktor teknis dan non-teknis lainnya. Ngomong-ngomong, bicara pelatihan para petarung, dalam sebuah video sebelumnya, Mimin pernah menyampaikan niat untuk membahas salah satu gym MMA yang paling terkenal di Amerika Serikat kan? Nah, dalam video kali ini, Mimin akan menyampaikan konten yang membahas tentang tempat terlahirnya empat raja UFC. Ya, American Kickboxing Academy, atau biasa dikenal dengan Ikea. American Kickboxing Academy adalah gym atau tempat pelatihan seni bela diri yang berbasis di San Jose, California, Amerika Serikat. Ikea merupakan salah satu perintis pelatihan seni bela diri campuran MMA. Terbentuk dan berkembangnya Ikea dewasa ini sangat erat hubungannya dengan sepak terjang sang founder sekaligus head coach di sana, Javier Mendes. Coach Javier lahir pada 18 September 1970. Pria berdarah Meksiko Amerika Serikat ini tertarik pada dunia pertarungan sejak masih berusia 8 tahun. Kala itu, ia mendalami ilmu bela diri Tang Sodo. Ia juga pernah mempelajari taekwondo di bawah asuhan Scott Cooker. Kalian tahu siapa itu Scott Cooker? Ya, dia adalah Presiden Bellator saat ini. Wow! Pada tahun 1985, Coach Javier memulai karirnya sebagai kickboxer sekaligus membentuk American Kickboxing Academy dengan mengajar sekelompok kecil siswa sekolahan. Sebagai seorang kickboxer, ternyata Coach Javier juga pernah memenangkan kejuraan dunia lho. Tercatat, ia menjadi juara ISKE untuk kelas Lake Cruiser Week di tahun 1992 mengalahkan Conrad Pla. Nah, siapakah Conrad Pla itu? Ternyata, mantan lawan Coach Javier itu juga adalah pendiri Jim Tristar yang pernah menaungi seorang juara, George St. Pierre. Wah, keren sih, juara melahirkan juara. Ketertarikan Coach Javier terhadap dunia MMA muncul ketika seorang petarung UFC, Brian Johnson, datang kepadanya untuk dilatih kickboxing pada tahun 1996. Secara resmi, Brian adalah petarung UFC pertama yang berasal dari IKE. Bergabungnya Brian ke IKE, ternyata terdengar hingga ke telinga petarung lainnya. Sehingga, semakin banyak orang berbondong-bondong berlatih dengan Javier Mendez. Lambat laun, ia mulai beralih peran menjadi pelatih sepenuhnya dan memberikan perhatian besar kepada IKE bersama anak didiknya. Pada 1997, ia kedatangan murid baru, yaitu Frank Semrock, yang kelak berhasil menjuarai kelas leg heavyweight UFC di bawah asuhan IKE dan Javier Mendez. Produktivitas IKE dalam menghasilkan para raja tak berhenti di situ saja. BJ Penn, yang kita kenal dengan dominasinya memegang gelar juara di kelas legweight dan welterweight, juga tercatat sebagai alumni American Kickboxing Academy. BJ Penn, meraih kesuksesannya ini ketika ia masih berada di bawah arahan Coach Javier. Tahun 2015, menjadi fase paling prestisius bagi IKE, khususnya Javier Mendez. Pasalnya, tiga atlet jebulannya berhasil meraih sabuk juara dalam satu waktu. Mereka adalah Chen Valesquez di kelas heavyweight, Daniel Cormier di kelas leg heavyweight, dan Luke Rockhold di kelas middleweight. Ya, sebelum kita mengenal tiga raja dari Afrika, telah ada tiga raja dari IKE. Selain nama-nama di atas, terdapat pula beberapa anak didiknya yang berhasil mencapai puncak kejayaan dalam karir MMA mereka. Antara lain, Chung Lee, mantan juara middleweight strike force, Maurice Smith, mantan juara heavyweight UFC, Josh Thompson, mantan juara legweight strike force, dan tentu saja murid kesayangannya The Eagle, Habib Nurmangomedov, yang pernah menjadi penguasa mutlak kelas legweight, sekaligus ikon baru UFC dewasa ini. Sebelum melanjutkan pembahasan kita, Mimin sekali lagi ingin mengingatkan subscriber untuk bergabung bersama fanspec Radar Petarung di Facebook dan Instagram. Cek linknya di kolom komentar ya. Coach Javier seringkali membagikan video yang berisi suasana di tempat latihannya melalui Instagram pribadinya at aka Jeff. Nah, di sana terlihat sangat jelas bahwa sesama petarung berbagi hubungan yang sangat erat, memberi rasa hormat satu sama lain, dan pastinya sangat suportif. Dan tonight I want to hold you so close Ooh-oh-oh 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 C'mon, Hob! C'mon, Hob! Salah satunya adalah keputusan Daniel Cormier untuk menunda naik kelas heavyweight sebelum Chen Valasquez pensiun karena tak ingin merebut gelar juara dari rekan satu pelatihannya tersebut. Daniel Cormier adalah kapten bagi petarung A.K.A. Hal itulah yang diungkapkan oleh Habib Nurmagomedov. He is my captain, kata Habib ketika keributan di UFC 229 saat mengalahkan Conor McGregor. Ketika di gym untuk menjalani pelatihan, DC memang seringkali berkeliling seluruh sudut gym untuk bergurau dengan rekan-rekannya. A.K.A. juga menjadi tempat pertemuan pertama kali untuk Daniel Cormier dan Habib Nurmagomedov. DC menjadi salah satu mentor Habib dalam mempelajari bahasa Inggris, sekaligus rekan separing gulat. Kedekatan keduanya semakin erat semenjak itu. Dalam banyak dokumentasi video, kita dapat melihat bagaimana kedua pria ini saling menaruh rasa hormat yang besar satu sama lain. Memang, keduanya sering melemparkan ejekan dan gurauan ketika bertemu. Tapi, ketika keduanya tak dalam satu tempat, mereka saling menyanjung dan memberikan pujian. Bila kalian menyadari, ketika DC bertemu dengan Habib, ia akan secara otomatis mengubah aksennya menjadi Inggris Dagestani. Ini ia lakukan agar Habib dapat lebih mudah berkomunikasi dengannya. Bahkan, dalam acara wake-in UFC 260 lalu, Habib datang sebagai bintang tamu disambut dengan hangat oleh DC yang membawakan acara tersebut. Keduanya sangat sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, hingga lupa sedang berada di acara live. Hahaha, ada-ada aja nih. Sebenarnya, akan sangat panjang bila kita membahas kekocakan Habib dan DC ini. Jadi, Mimin akan simpan dulu untuk dibahas di video berikutnya. Nah, kembali lagi ke pembahasan AKA. Meskipun yang sering terlihat adalah canda gurau usai menjalani pelatihan, ternyata para petarung ini digembleng sangat keras oleh Coach Javier lho. Ya kan, gak mungkin latihan haha hi hi doang. Tiba-tiba, jadi juara kan? Tingginya kebersamaan para petarung juga diikuti oleh rasa kompetitif. Jim AKA juga pernah dibanjiri kritik oleh fans UFC, bahkan presiden UFC itu sendiri. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa petarung dari AKA yang mengalami cedera ketika akan menjalani pertarungan. DC dan Chen Voleskis merupakan bintang UFC yang pernah mengalami cedera menjelang laga pertarungan. Danawet menuduh ini disebabkan oleh metode pelatihan di AKA yang terlalu keras sehingga beresiko terhadap kesehatan atlet. Ya, meskipun tuduhan itu cepat-cepat dibantah oleh DC dan Luke Rockhold. Terlepas dari semua kritik itu, tak terbantahkan lagi bila AKA menjadi salah satu Jim yang paling banyak menghasilkan para juara. Dalam melatih petarungnya, Coach Javier tak sendiri. Ia dibantu oleh beberapa nama seperti Bob Cook, Rosendo Sanchez, dan Master BJJ Leondra Vieira. Selain itu, terdapat alumni petarung AKA juga yang membantu proses pelatihan petarung muda. Siapa lagi kalau bukan Daniel Kormier dan Habib Nurmagomedov yang bersedia menjadi asisten Javier Mendes. AKA menawarkan beberapa program pelatihan seni bela diri seperti Muay Thai, Kickboxing, Brazilian Jiu Jutsu, Gulat, dan Boxing. Tak hanya petarung elit, petarung dari usia 4 sampai 65 tahun juga dapat belajar MMA di gym ini. Selain Amerika Serikat, pada tahun 2014, Javier Mendes juga membuka AKA Thailand Gym di Phuket. Nah, setelah panjang lebar mimin membahas American Kickboxing Academy, Sobat Radar Petarung, ada yang berminat gak nih gabung di sana? Kirim tanggapannya di kolom komentar ya. Sekian video yang dapat Radar Petarung sajikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Petarung tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Arts. Stay tuned! Sub indo by broth3rmax